Panglima jilah kumpulkan pasukan merah, masyarakat daya ngamuk tantang Roki Gerung tak terima Presiden Jokowi disebut bajingan tolol. Ikaan dihina pula, mandau terbang siap dikirim, kuapok muka pahan. Dengan ini, menyatakan keberatan atas pernyataan Roki Gerung, bahwa menyatakan Presiden jalan-jalan, bahwa Presiden memperdagangkan Pulau Kalimantan, memperdagangkan di KN. Hei Roki Gerung, kau tidak pantas tinggal di Indonesia, karena kau telah menghina simbol negara Republik Indonesia, yakni Presiden Anda sendiri. Hukum Anda Roki Gerung! Pokoknya, kami mohon dan kami minta pada pemerintah, terutama kepolisian negara Republik Indonesia, dan pada Bapak Menhankam untuk menangkap Roki Gerung. Baru-baru aja di sebuah kesempatan, Roki Gerung menghina dengan kejing Presiden Jokowi dengan sebutan bajingan yang tolol. Hal ini ia sebutkan ketika sedang menguntarakan ketidaksetujuannya dengan proyek IKN. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal Bersama JJ. Majelis Adat Dayak Nasional, MADN, dan Dewan Adat Dayak, DADC Indonesia akan mengadakan rapat hari ini terkait pernyataan Roki Gerung yang dianggap menghina Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Kota Negara atau IKN. MADN menyatakan bakal melaporkan Roki ke polisi. Sekjen MADN Jakobus Kumis mengatakan rapat itu akan membahas soal pelaporan kepada Roki yang menyebut Roki juga diduga menyebarkan kebencian kepada IKN dan harus ditangkap. Rapat itu akan digelar di Sekretariat Majelis Adat Dayak Nasional di Jakarta Pusat sore ini. Setelah itu para pengurus MADN akan mengadukan Roki ke polisi. Bukan hanya itu saja, wabak masyarakat Dayak Kalimantan Barat juga meminta Roki Gerung ditangkap. Bahkan kelompok masyarakat Dayak ini akan menghukum Roki dengan hukuman adat. Sebelumnya, sejumlah relawan Presiden Jokowi menyambangi Baris Krim Polri untuk melaporkan Roki Gerung. Relawan menilai Roki telah melakukan penghinaan kepada Jokowi seperti dalam sebuah video viral yang beredar. Bahkan lebih dari 50 perwakilan organ relawan pendukung dan loyalis Jokowi resmi melaporkan Roki Gerung ke Baris Krim Polri. Para relawan menilai tidak boleh ada seorang pun yang menghina Presiden. Sebab Presiden Indonesia merupakan hasil pemilihan secara demokrasi. Selain itu, Roki juga dilaporkan terkait tindakan yang diduga provokasi. Roki menurut dia telah memprovokasi masyarakat untuk melakukan aksi seperti pada 1998 dalam video viral tersebut. Ada penucapan Roki tersebut telah viral di media sosial. Dalam video itu terlihat Roki yang tengah mengisi sebuah acara. Pada video itu, Roki melemparkan kritikan kepada Jokowi. Roki menyinggung kunjungan Jokowi ke Cina yang membahas soal Ika Enusantara. Setelah itu, Roki pun melontarkan kalimat yang kemudian menjadi dasar laporan relawan Jokowi ke polisi. Apa yang disampaikan Roki itu selain sudah menghina Presiden secara pribadi, juga menghina wilayah Kalimantan tempat ikan itu dibangun. Apa yang disampaikan Roki sebenarnya tidak terbukti secara gamblang. Ia hanya melontarkan kebencian demi kebencian kepada Jokowi. Seperti dilansir dari Republika.id, pengamat politik Roki Gerung menyampaikan klarifikasi terkait orasinya yang menyebut Presiden Jokowi bajingan tolol. Dalam acara buruh di Bekasi beberapa waktu lalu, Roki ngeles dirinya menghina Presiden bukan Jokowi. Ia berkata, Roki menegaskan tidak punya dendam sama sekali kepada Jokowi sebagai manusia. Ia hanya mengkritik kebijakan Presiden Jokowi terkait proyek Ibu Kota Nusantara dan pembangunan proyek infrastruktur lainnya. Dan terkait pernyataan bajingan tolol itu, kata dia, disampaikan dalam konteks mengkritik proyek IKN. Menurutnya, proyek IKN itu memang tolol karena keputusan politiknya dibuat sebelum ada analisis dampak lingkungan atau amdal atas proyek pembangunan Ibu Kota di Kalimantan Timur tersebut. Sebenarnya kalau kita lihat yang tolol ini justru Roki, karena dipindahnya Ibu Kota Negara bukan tanpa alasan ya, DKI Jakarta sudah tidak sanggup lagi menanggung beban kependudukan sebagai pusat ekonomi sekaligus pusat pemerintahan. Jakarta memiliki jumlah penduduk yang luar biasa banyak. Dan setelah melalui banyak pertimbangan seperti geopolitik, prinsip keadilan dan filosofi pembangunan Indonesia yang Indonesia sentris, maka diputuskan IKN dibangun di Panajam Pasar atau di Kalimantan Timur. Maka wajar seorang presiden, wira-wiri untuk mewujudkan IKN yang sudah menjadi undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Justru salah kalau Presiden Jokowi tidak melaksanakan amanat undang-undang, karena itulah tugas sebagai seorang presiden. Orang yang dengan kejinya dihina bajingan, dihina tolol oleh Roki Gerung, yaitu presidennya 280 juta rakyat Indonesia. Presiden Jokowi yang pada 2022 lalu dipuji oleh Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, atas kepemimpinan yang sangat baik dalam G20. Presiden yang pada 2023 ini diapresiasi keberhasilannya oleh Direktur IMF dalam menjaga ekonomi Indonesia dengan baik, di tengah situasi perekonomian dunia yang dipenuhi ketidakpastian. Dari sini sudah jelas ya, Presiden Jokowi bukan seorang bajingan, apalagi bajingan yang tolol seperti kata Roki Gerung. Kita selalu doakan Roki Gerung agar sehat terus, kalaupun misalnya sakit, saya yakin Presiden Jokowi akan datang menjengukmu. Bagaimana menurut Anda? Manut kata Ahok, Erick Thohir, tegas hapus aturan gaji dobel di BUMN. Perlahan Ahok gembosi langkah pejabat korup Maruk, perongrong uang negara. Kenapa? Apasitas seorang Ahok. Ahok adalah pendobrak. Dia orang bersih, punya integritas, berani, teliti, dan sangat detil dalam, untuk pengolahan bisnis di Pertamina ini sangat cocok. Jadi tipe pendobrak ini sangat cocok. Mengusung dari KBUMN istilahnya aklak, singkatannya, kita moral etika tertinggi, bagi saya yang saya sampaikan, kita sepuluh hukum alam. Inilah aklak, moral, etika yang paling tinggi bagi semua umat manusia, dimanapun dia berada. Juga, masa minta 500 miliar? Itu BUMN juga. Itu sama aja, udah dapet Pertamina, nggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun, jadi ular sancah, ular pitton, saya bilang, ini lagi mau nawar lagi. Saya mungkin nggak masuk akal, kalau gitu, kelola seperti itu. Jadi persoalannya, kalau saya jadi tirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo. Mau bikin gaduh lagi republik ini, gitu. Menteri BUMN, Erick Thohir, melakukan pemangkasan puluhan peraturan menteri dari sebelumnya 45 aturan, menjadi hanya 3 aturan saja, yaitu Permen BUMN 1, MBU 03-2023, tentang pendugasan khusus dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN. Lalu, Permen BUMN 2, MBU 03-2023, tentang pedoman tata kelola, dan kegiatan korporasi signifikan BUMN, dan Permen BUMN 03, MBU 03-2023, tentang organ dan sumber daya manusia BUMN. Komisaris utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahaya Purnama, atau AHOK, merespon langkah Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam membuat omnibus law BUMN sebagai terobosan yang positif. Menurutnya, salah satu isi omnibus BUMN tersebut, mengatur direksi perusahaan plat merah yang merangkap jabatan sebagai komisaris. Menurutnya, salah satu isi omnibus BUMN tersebut, mengatur direksi perusahaan plat merah, yang merangkap jabatan sebagai komisaris, di anak usaha tak boleh mendapatkan penghasilan ganda. Cicaran direksi yang merangkap sebagai komisaris di perusahaan BUMN lain, merupakan bagian dari pekerjaan tambahan. AHOK mengungkapkan, Pertamina kemungkinan BUMN pertama, yang menerapkan hal tersebut. Ia menegaskan, Pertamina tidak menerapkan rangkap pendapatan sejak 2020. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Teddy Barata, mengatakan, nantinya, direksi yang merangkap jabatan sebagai komisaris di anak usaha, hanya mendapatkan remunerasi dari BUMN. Meskipun demikian, kedepannya remunerasi ini disesuaikan dengan direksi sektor swasta pada sektor yang sama. Sama seperti yang dikatakan AHOK, keputusan apa yang diambil oleh Erick Tohe merupakan keputusan yang tepat. Karena dengan begitu, banyak pejabat yang bekerja akan mengedepankan kualitas, bukan gaji yang akan mereka dapat. Selain itu, hal ini juga sebagai upaya pencegahan korupsi dalam lingkup BUMN dan Pertamina. Selain itu, dobel gaji ini bisa berdampak buruk pada kepercayaan publik kepada BUMN. Publik akan cenderung melihat perusahaan-perusahaan plat merah sebagai tempat untuk mencari uang lebih. Praktik gaji dobel ini bisa berakibat pada pemborosan uang negara. Alasannya karena orang-orang yang merangkap jabatan seluruhnya digaji menggunakan uang APBN. Maka ia akan menyampaikan kepada pemerintah agar memperbaiki hal ini ke depannya. Saya tahu tak semua bawaman ini buruk, tergantung orang-orang di dalamnya. Kebetulan saja, Mas Erick Toheer ini menempatkan AHOK di Pertamina sehingga menjadi monjar. Pertamina menjadi maju dan tidak main duit. Karena AHOK, AHOK ini orang yang kalau mau dikatakan tidak bisa disetir oleh siapapun kalau urusan transparansi. Selama ini Pertamina sudah menjadi sapi perah, bukan di era Pak Jokowi ya. Sapi perah bernama Pertamina ini direformasi habis-habisan justru di era Jokowi. AHOK mengebosi para penyamun yang bermain-main dengan nanggaran di Pertamina. Maka daripada itu, mau tidak mau, AHOK harus membereskan kekacauan tersebut. Meskipun kementerian BUMN masih membolehkan direksi rangkap jabatan menjadi komisaris di anak usaha BUMN, namun upah yang diterima hanya satu, yaitu sebagai direksi BUMN. Meski direksi diperkenankan menjabat komisaris di anak usaha BUMN, namun bukan sebagai komisaris utama atau komut. Selain itu, persyaratan untuk mendapat tantim pun dirubah. Semula syarat untuk mendapat tantim adalah perusahaan BUMN harus mendapatkan opini WDP atau wajar dengan pengecualian dari BPK. Kedepan, naik kelas menjadi wajar tanpa pengecualian atau WTP. Maka dari itu sudah tepat jika Erick Thohir membuat keputusan yang seperti itu. Berdasarkan omongan AHOK, harus tegas dan tanpa pandang bulu. Demi keadilan dan kemajuan BUMN yang bersih dan jujur. Bagaimana menurut Anda?